selamat menikmati al-musal-sal ini yang dijadikan sebagai hiburan bagi para muhaddisun sebagaimana di sebagian buku dalam buku mustalawal hadis bahwasannya hadis musal-sal ini tidak berkesan pada kesohihan atau ketuaifan namun apa? ini adalah hiburan para muhaddisun, kita tahu beban mereka luar biasa menghapal hadis sampai apa? jarang tidur dan sebagainya, namun hadis musal-sal ini jadi hiburan walaupun hiburan yang lain tentunya ada aja wahuwa matata ba'afihi rijalul isnat yang namanya musal-sal, yaitu apa? berantai, adalah sesuatu yang mana para rawisanatnya susul-menyusul di atas sifat tadi, suatu sifat yang para rawisanatnya itu susul-menyusul dengan sifat yang sama indariwayatihi, ketika meriwayatkan hadis itu, ala sifah, di atas suatu sifat mungkin apa? sama-sama basriun barangkali atau sama-sama gufiyun awhalah, atau di atas suatu keadaan keadaannya sama, semuanya berdiri semuanya berjabat tangan atau semuanya sedang memegang pundak temannya pundak gurunya atau pundak muridnya dan seterusnya imma firrawi boleh jadi kesamaan itu pada rawinya fasifatuhu yaitu apa? pada sifatnya kaulan yaitu ucapannya sama kaulihi sami'tu fulanan semuanya mengatakan sami'tu fulanan bahkan hadis pertama di Soeh Bukhari itu hadis apa itu? inama amalu bin niyat yaitu semua rawinya silsilahnya semuanya sikoh dan semuanya yaitu apa? bitasrih terang-terangan walaupun tidak harus sama sami'tu yang lain mengatakan hadis sana tapi intinya semuanya tasrih yakul sami'tu fulanan semuanya mengatakan sami'tu fulanan nah ini lebih apa? lebih jelas lagi silsilahnya kalau tepat semuanya mengatakan sami'tu atau musal-salabil muhammadin kebetulan semua rawinya muhammad ini hiburan yaitu apa? nampak keindahannya disitu diantara contohnya kalimat akhbaran afulan wawllahi kala akhbaran afulan wawllahi yaitu apa? musal-salabil halif bilah rantainya semuanya bilang demi Allah atau seperti apa yang hadis muat itu semua rawinya mengatakan begitu sampai ke Rasulullah wa'asahu hadisin filmu sal-salat hadis yang paling sohih tentang musal-salat huwa marawahu darimi hadis yang diriwayatkan oleh imam ad-darimi ini yang terkenal ini yang terkenal apa? musal-salabil kiraati surat yaitu sekumpulan dari para sahabat Rasulullah s.a.w lalu kami melakukan mudhakarah saling mengingat apa yang pernah diajarkan dan sebagainya seandainya kami mengetahui amalan apa yang paling Allah cintai Allah ta'ala cintai pastilah kami akan mengamalkan itu fa'angzal Allah ta'ala lalu Allah ta'ala menurunkan ayatnya sabbaha lillahi mafis samawati wa mafil ar wa huwal azizul hakim seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi mentasbihkan Allah dan dia maha perkasa lagi maha penuh lagi maha penuh hikmah ya ayyuhalladzina amanu lima ta'quluna malataf'alun wahai orang-orang yang beriman kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat takdirnya apa lima ta'quluna ma lataf'alunah karena emahnya disini adalah ma mausulah dia perlu silah silahnya ini lataf'alun robitnya mana ya itu apa hak yang tersembunyi ta'alunahu kaburah maqtan inda allahi ang ta'quluna malataf'alun sangat besar sangat besar kebencian maqt ya itu apa bukut kebencian disisi Allah apabila kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat dan ini sering terjadi masalah ketika masih damai orang akan bergaya membawa senjata berjanji bersumpah nanti akan begini maju terus tidak mundur tapi ketika perang terjadi banyak yang kemudian apa langsung charter kereta pergi dan itu dimanapun seperti itu memang ini jihad itu bukan calang-calang hatta khotamaha sampai apa selesai ayat ini sampai apa selesai surat ini kala abdullahi bin salam radiyallahu an faqaraaha alayna rasulullah sallallahu alaihi wasalam rasulullah sallallahu alaihi wasalam membacakannya kepada kami hatta khotamaha sehingga menyelesaikannya kala abu salamah faqaraaha alayna ibn salam abu salamah bin abdirrahman mengatakan abdullahi bin salam ketika menyampaikan hadis ini juga membacakan sebagaimana mestinya ya itu apa diriwayatkan semua satu surat kala yahya faqaraaha alayna abu salamah yahya bin sayyad alansori mengatakan bukan ya belum belum live vlog itu yahya bin abi kasir mengatakan abu salamah membacakan juga surat itu pada kami faqaraaha alayna yahya berarti ucapan siapa awzai awzai mengatakan yahya membacakannya kepada kami waqaraaha alayna alawzai muhammad bin kasir mengatakan alawzai membacakannya kepada kami waqaraaha alayna muhammad yaitu imam yaitu imam abdulillah ad-darimi mengatakan muhammad bin kasir membacakannya kepada kami ini musal-sal dengan apa kiraah surat surat apa itu surat sof sanatnya imam semuanya imam dan musal-sal yaitu sampai kepada kami pendengaran yaitu mendengar pembacaan surat ini secara musal-sal sejak zaman rasulullah sampai ibn hajar masing-masing menyampaikan hadis ini dengan apa pembacaan surat tersebut yang disebutkan pada awalnya sebab turunnya surat tersebut sanatnya sampai ke ibn hajar masya Allah seringnya adalah an yaitu jarang sekali wako'ai itu terjadi di dalam musal-salat hadis yang seperti ini musal-salat yang seperti ini disertai dengan tingginya sanatnya itu yaitu sanatnya pendek ini yang dikatakan oleh asahawi asahul musal-salat fil alam musal-salat yang paling sahih di alam semesta adalah musal-salat surat sof syekh adil menjanjikan cuma apa beliau minta udur beliau sibuk sibuk sekali sehingga sampai sekarang belum pernah untuk apa ini musal-salat surat dibacakan dan diriwayatkan ini selesai kata syekhuna Abu Amr al-Hajuri syekhuna yaitu syekh muqbil rahimahullah menisbatkan penukilan dari al-hafid syarhinuh batil fikar yaitu apa akhirnya bahwasannya ini adalah musal-salat yang paling sahih diantara contoh musal-salat adalah yaitu musal-salat ketepatan ittifak yaitu apa berarti kesepakatan nama para rowinya kesepakatan tentunya apa ini tanpa disengaja ternyata kebetulan semuanya namanya sama nama rowinya wa asma'i aba'ihim dan nama ayah mereka au kunahum atau kuniahnya yang sama au ansabihim atau nasabnya yang sama au buldanihim atau negerinya yang sama ini lebih senang tapi kalau nama dia dan nama ayah ini jarang sekali dan biasanya musal-salatnya hanya sebagian tidak terus menerus saya meriwayatkan tiga hadis musal-sal dengan para dimaskiun semuanya adalah apa orang-orang damaskus ada gak musal-salat di dalam arba'in nawawi yang pertama yang tadi itu yang tasrih ketika inam al-malubin niat yang lain adalah apa ya ibadi apa itu ini haram tu zulma ala nafsi dan sebagainya musal-sal bil asyami'in buakal musal-sal bitifatis sifah dan juga seperti musal-sal dengan ya itu keserupaan sifat ke hadis il-fukoha seperti hadis para fukoha kebetulan semuanya adalah fukoha seperti yang di musnad imam ahmad itu imam ahmad meriwayatkan dari imam syafi'i syafi'i meriwayatkan dari malik kemudian apa imam malik meriwayatkan dari abdurrahman bin kaab bin malik dan meriwayatkan kemudian apa abdurrahman dari ayahnya dan semuanya adalah fukoha faqih semuanya faqih faqihun anfaqih ya itu hadis apa al-mutabayi'ani bil-khiyar ini apa yang diriakan oleh bukhari dan muslim dari ibni umar oh misalnya orang marah baik iya betul memang ya ya itu apa kalau yang di musnad imam ahmad ini jelas faqih semua ya itu apa imam ahmad meriwayatkannya dari sufyan bin uyainah jelas ini faqih besar sufyan bin uyainah meriwayatkan dari amr bin dinar amr bin dinar meriwayatkan dari ibnu umar memang semuanya adalah fuqoha dan semuanya sikot semuanya bintang termasuk dari dua jenis ini hadis disebut disini ya ya ibadikul lukum dalun hadis hadis ini diriwayatkan dalam sohih muslim kata imam annawawi saya ya itu sampai kepada saya musal salan biliyat ya itu apa rantainya adalah dengan tangan wawalam ini maksudnya dengan tangan disini apa harus diperiksa lagi lafadnya sifat tangannya kayak apa wa rawainahu biisnadin kami meriwayatkannya dengan sanat kulluhum dimaskiun semuanya adalah orang-orang damaskus wa anna dimaski saya sendiri adalah orang damaskus dan ini yang dikatakan sebagai apa ashrafu apa itu musal sali ad dimaskiin kalau gak salah atau syamiin hadis musal sali yang paling mulia dari orang-orang damaskus atau orang-orang sham karena apa langsung bahkan apa sampai ke Allah ta'ala disitu hadis kutsi wahada nadirun fihadihil azman dan ini sangat jarang sekali di zaman-zaman seperti ini masa seperti ini wa abdolul zalik dan yang lebih utama lagi maka nafihi dalatun alati solis sama yang di dalamnya itu ada penunjukan bahwasannya memang pendengarannya itu bersambung karena rata-rata hadis musal sali itu do'id berarti termasuk yang paling soheh disamping yang tadi musal sali suratis sof juga apa yang hadis pertama arba'in itu karena musal sali tasrih hadis pertama arba'in apa sih apa itu iya semuanya tasrih karena imam bukhari tasrih jelas dari Abdullah ibn Zubair al-Humaiti al-Humaiti asbatun nasfi gurunya yaitu apa sufian bin Uyainah sufian bin Uyainah meriwayatkan dari Yahya bin Said al-Ansari semuanya tasrih Yahya bin Said mengatakan apa itu hadasani Muhammad ibn Ibrahim at-taimi yang mengatakan sami itu al-Qamah bin Waqas al-Laisi sami itu Umar mengatakan sami itu Rasulullah memang ini termasuk apa asahul musal salat termasuk termasuk dari keutamaan tasal sul adalah bahwasannya tasal sul itu yaitu rantai seperti itu mencakupi tambahan bobet yaitu hapalan karena ketika Rowin kalau dia sikoh tentunya dia mengatakan saya dengar dari dia dan saya masih ingat ketika itu dia berdiri di depan pintu berarti menunjukkan betul-betul masih segar hapalanya itu sampai sifat gurunya pun dia ingat ketika menyampaikan hadis itu sifat gurunya macam apa saya masih ingat ketika itu kesnya begini baik ilahuna wa'allahu'alam untuk yang berikutnya ziyadatuh siqoh ini pembahasannya agak panjang agak panjang sekali kalau dibahas oleh para para muhadisun kesnya ilahuna wa'allahu'alam